assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki sebuah tipi tabung samsung dengan keluhan tidak ada kamar sama tidak ada suara tidak ada kamar penyakit ini sering penyakit sering yang dialami oleh tipi tabung samsung mengalami mesin hidup tapi layar dan suara tidak ada dan sekarang kita tes untuk pengetesan dan kita colokkan bagian strumnya kita tes lampu indikator mati berarti keadaan hidup ya dan sekarang untuk memulai pembongkaran dan apa masalahnya tahu dari bagian mana tahu dari bagian regulator atau dari bagian area vertikal dan sekarang kita buka ya dan sekarang kita mulai pengukuran dari bagian by plus dan bagian 180 bagian RGB ini harus diukur terus dari bagian vertikal kita ukur dan sekarang kita colokkan ya nah TV udah nyala dan kita ukur dari bagian bagian B plus B plus ini harus menunjukkan 110 atau 115 sampai 125 kita cek selamat menikmati 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 dan yang bagian RGB ini kurang ini harus menunjukkan 180 tapi ini menunjukkan 1,3 1,2 jadi ini bagian 180 volt drop jadi penyakitnya mungkin dari 180 volt dan kita cek yang lainnya yang bagian vertikal kita cek bagian vertikal ini harus menunjukkan 16 volt ya 15 volt bagian vertikal terhitung normal ini kan pakai stromnya 2 antara min plus kita cek lagi yang lain jadi masalahnya ini bagian rgw drop bagian plus supply rgw drop jadi kita pengecekan dan kita bongkar elko nya ya sekarang kita mulai penggantian mulai pembongkaran bagian elko kita ganti kita ganti bagian elko 180 dan kita ganti juga elko bagian b plus 115 dan sementara kita ganti dulu elko 180 volt untuk lelko bagian rgb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini also b plus 115 yang b plus 115 ini harus dicanti ganti dan ini elko 22f 250 po ini 180 bagian lebih kita ganti lanjut dan ini elko nya dari 47f-47f 160 po bakal kita ganti terus yang satu lagi 22f-250 po kita bakal ganti dan sekarang untuk penggantian dan kita lihat hasilnya gimana selamat menikmati dan kita solder kita solder yang aku yang 160 po bagian B plus dan kita solder lagi elko RGB 22f 160 po kita solder dan kita cek lagi barangkali mungkin ada yang retak oke dan sekarang untuk mulai pengetesan dan kita coba dan nggak gimana hasilnya dan kita tes ya sekarang kita tes gimana hasilnya setelah penggantian elko 47f bagian B plus yang 160 po udah diganti terus elko yang 22f 180 po bagian RGB udah diganti jadi permasalahannya yang kerusakannya terjadi dari elko 180 po dari dari bagian RGB yang 22f dan sekarang untuk pengetesan dan kita colokan listriknya dan kita kontakkan bagaimana hasilnya ya hasilnya normal program normal ya segitu aja dari saya tentang cara memperbaiki tv samsung semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pilot calibra merakmatullahi wabarakatuh nah Terima kasih.